Nama Susno Duwaji menjadi sorotan publik setelah dirinya mengomentari kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadis Propamporinon Aktif, Verdi Sambu. Lantas, siapakah sosok Susno Duwaji? Susno Duwaji lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan pada tanggal 1 Juli 1954. Susno Duwaji merupakan anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya bernama Duwaji dan ibunya bernama Siti Amah. Susno Duwaji adalah mantan Kepala Badan Resurse Kriminal Polri atau Kabar Reskrim Polri yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009. Dalam karir kepolisiannya, Susno Duwaji pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2004 dan Kapolda Jawa Barat tahun 2008. Selain itu, Susno Duwaji berhasil menjabat sebagai Kepala Badan Resurse dan Kriminal Mabels Polri yang menggantikan Bambang Hendarso dan Nuri. Susno Duwaji merupakan alumni dari Akabri Kepolisian tahun 1977 dan menempuh berbagai pendidikan antara lain PT IK, S1 Hukum, S2 Management, dan Sespati Polri. Susno Duwaji mengawali karir kepolisiannya sebagai perwila polisi lalu lintas dan telah mengunjungi 90 negara. Susno Duwaji juga mendapat kursus dan pelatihan diantaranya Senior Investigator of Crime Course tahun 1988 dan Hostage Negotiation Course atau Anti-Terror di Universitas Lausiana, Amerika Serikat tahun 2000. Tak hanya itu, Susno Duwaji juga mendapatkan studi perbandingan sistem kriminal di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2001, studi penerbangan sistem polisi di Seoul, Korea Selatan tahun 2003, hingga ia pernah mengikuti training anti-money laundering counterpart di Washington DC, Amerika Serikat. Berkat kerja kerasnya, Susno Duwaji dikenal dengan sebutan Truno 3 atau orang nomor 3 paling berpengaruh di Polri setelah Kapolri dan Wakapolri. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!